Chris Dayanti sentil ibu Fuji terkait video jogetnya di TikTok habis nangis jogetin aja. Seperti yang kita ketahui ibu selebgram Fujianti Utami, Dewi Zuhriati tidak kuasa menahan tangisannya saat menceritakan soal tubagus Jodi yang menyambangi rumahnya. Dewi mengaku show saat mendapati mantan sopir anak dan menantunya itu berada di depan pagar rumahnya setelah dibebaskan bersyarat. Melihat Jodi, seketika membuat luka lama dan kenangannya bersama kedua orang tercintanya kembali teringat, Ioma langsung sob. Sebetulnya gak usahlah dia datang ke rumah, cukup aja dia jalani, soalnya kalau dia datang ke rumah Ioma kembali lagi ke masa lalu. Itu berat bagi kami. Kami sudah susah payah bangkit, itu Tur Dewi Zuhriati dikutip tayangan FYP Trans 7 Jumat, 27 September 2024. Diduga selesai syuting, wanita yang akrab di Sapa Omagala itu malah terlihat bermain TikTok dengan seorang wanita. Keduanya mengikuti alunan musik yang dimainkan dengan wajah sumringah. Video ini pun langsung menjadi perbincangan. Tidak sedikit netizen yang langsung menyoroti sikap ibu tiga anak itu. Bajunya sama dengan YG dipakai waktu acara TV dia nangis. Di kata netizen, eh terus fungsi nangis di talkshow tadi apa Oma? Kata lainnya. Selain itu ibu dari selebgram Fujiyanti Utami, Dewi Zuhriati mengundang prokontra gara-gara celetukannya. Hal ini terjadi saat Dewi tengah melakukan live di TikTok untuk menjual produknya. Pada momen live tersebut, Dewi membaca satu persatu komentar dari warganet. Salah satunya saat membaca komentar buruk dari seorang netizen padanya. Berarti umur mama kamu lagi lucu-lucunya ya? Eh ujar Dewi Zuhriati dalam video yang diunggah ulang akun Instagram berita underscore gosip. Tampak tak senang, Dewi kemudian mendoakan agar ibu sang netizen memiliki nasib yang sama dengannya. Semoga mama kamu juga sama kayak Oma nasibnya. Tapi jangan keberuntungannya. Kesialannya aja. Ye lanjutnya. Ungkapan Dewi sontak menuai prokontra dari warganet. Sebagian warganet menyayangkan omongan Dewi namun tak sedikit pula yang membelanya. Pasti yang komen gak bener juga nih hahaha. Kalau omagala balesnya BGTUC masih mending ya? Kalau gua MAH udah gua makilah. Di komentar warganet. Gimana? Gimana? Kalian kalau menghing, menjatuhkan mental orang lain paling gampang. Tiba di BLS gak terima paling merasa tersakiti, paling merasa klan LH netizen, paling betul paling ngatur hidup seluruh orang terkenal. Ye imbu warganet lain. Ngehujat paling depan giliran didoain yang jelek gak terima. Dasar netizen, ditulis warganet di kolom komentar. Kayaknya komentarnya juga parasih. Ih timpa lainnya. Selain itu Fuji Utami bertemu dengan Batara Ageng, mantan manajernya di pengadilan negeri Jakarta Barat. Fuji pun mengaku merasakan sesak di dada ketika melihat sosok pria yang menilap uangnya Rp 1,3 miliar. Namun ia tak bisa banyak bicara soal perasaannya setelah menjadi saksi sidang kasus.